Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Nah, sebelumnya saya sudah share bagaimana model bisnis menjadi microstocker. Apakah kita sudah puas untuk menjadi microstocker? Kalau saya belum. Kenapa? Karena konteksnya adalah kita bisa meningkatkan pendapatan dari fotografi. Nah, selain microstocker, khususnya juga kalau saya di Shutterstock, ada tambahan lagi potensi income atau pendapatan dari fotografi, yaitu dari lembah foto. Kita bisa menjadi pemburu hadiah atau bounty hunter untuk lembah foto, baik lokal, nasional, maupun internasional. Luar biasa teman-teman, hadiahnya cukup menarik, dan saya kira ini bisa menambah income atau pendapatan kita dari sisi fotografi. microstocker plus bounty hunter lomba foto. Oke, simak terus apa yang akan saya jelaskan, pasti menarik. Praktek ini semuanya mengacu pada pengalaman saya pribadi. Jadi, saya mengalaminya sehingga tahu tantangannya, strategi, atau cara-cara yang efektif dan bisa menyelesaikan masalah, termasuk juga problemnya. Jadi, saya memang pelaku langsung. Nah, kita akan praktek membuat model bisnis kanvas, yang sebelumnya adalah microstock. sebagai microstocker mendapatkan income bulanan dan dihitung selama setahun dapat berapa dari jualan foto di microstock. Nah, sekarang plus menjadi bounty hunter atau pemburu hadiah khususnya lomba foto. Jadi, ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena lomba foto saat ini cukup banyak. Bahkan sangat banyak. Baik dari lokal, nasional, maupun internasional. Dan hadiahnya luar biasa. Ini sesuatu yang memang menjadi peluang teman-teman. Pada dasarnya kita sudah punya pengalaman atau hobi dalam hal fotografi. Sudah praktik foto, kemudian memasukkan dalam microstock, dapat income, dan kenapa tidak kita juga ikut mencoba atau berani mencoba peruntungan ya di lomba foto. Jadi, bukan hanya apresiasi atau reward, tapi juga ada hadiahnya. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya adalah sebagai amatir ya, konteks kita amatir dan bagaimana mendapatkan penghasilan atau income dari fotografi. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi, mengacu lagi pada pengalaman saya pribadi, saya masuk atau aktif di mengikuti lomba foto itu sejak tahun 2016. Jadi, 2016 sampai sekarang saya masih aktif. Kalau saya hitung ya, selama 2016 sampai sekarang, ada sekitar 120 apresiasi atau juara lomba. Baik satu, dua, harapan, dan lain sebagainya yang semuanya dapat hadiah. Jadi, 120 itu saya hitung adalah kriterianya yang dapat hadiah. Hadiah itu bisa berupa uang tunai, ada voucher, ada kamera, atau barang ya, action cam, pinggisat, dan lain sebagainya. Semuanya saya konversi ke rupiah. Jadi, berapa sih pendapatan saya per tahunnya? Jadi, kalau tidak salah, yang tertinggi itu pengalaman saya di tahun 2018. Selama setahun, saya konversi ke rupiah, itu total ada 90 juta. Dan tahun-tahun sebelumnya, ya, 2016 itu masih sedikit, 2017 itu sekitar 40-50, kemudian setelah 2018, ya, setelah 90 juta itu, sampai sekarang, rata-rata 50-60 juta per tahun. Jadi, bayangkan kalau per tahun kita menang lomba foto, ya, digabung dengan mikrostock, dua saja dulu, kita bisa menghitung nih, kira-kira setahun berapa, dan per bulannya berapa. Menarik nggak, menurut teman-teman? Saya kira ini sangat menarik, dan kita mencalon diri kita, ya, bagaimana sih kualitas foto kita, dikompetisikan dengan foto-foto yang lain, diapresiasi, dan mendapat hadiah. Ya, exposure itu salah satu benefit dari upaya kita. Jadi, ya, thanks to exposure tadi, gitu. Saya kira itu, teman-teman, kita akan bahas lebih detail lagi, bagaimana membuat bisnis modelnya, menjadi mikrostocker dan bounty hunter, kemudian nanti kita juga lihat, lemba-lemba foto apa saja, baik lokal, nasional, maupun internasional, yang hadiahnya luar biasa, dan bisa kita ikuti, yang berbayar, maupun khususnya yang tidak berbayar, cukup banyak, semua via online, dan relatif mudah. Ini template bisnis model canvasnya, jadi, kita akan membuat bisnis model canvas untuk mikrostocker dan bounty hunter, lemba-lemba foto. Kita akan isi ini. Nah, kemarin kita sudah membuat bisnis model canvas untuk mikrostocker, ya. Jadi, kita tahu di target pelanggan, ada mikrostock yang menjadi target memasukkan portfolio kita, shutterstock, adopt, gt image, dan sebagainya. Kemudian, di nilai tambah, atau value proposisi, foto-foto seperti apa yang harus kita masukkan, kualitas foto yang bagus, memenuhi kebutuhan pasar, kemudian jumlah foto yang inovatif di galeri, jumlahnya terus meningkat, dan lain sebagainya. Jadi, ini isian atau template yang membuat kita jadi lebih sistematis, ya, dalam menyusun atau membuat satu kegiatan, atau menjadi mikrostocker tadi. Jadi, ini template-nya. Nah, selain ini, untuk lebih detail, kalian bisa lihat video di sebelumnya, kan. Nah, sekarang, dari mikrostocker, kita masuk, tambah untuk menjadi bounty hunter lomba foto. Jadi, pemburu hadiah lomba foto. Jadi, mikrostockernya sudah. Sekarang, kita mengisi sembilan blok yang menjadi target kita, atau membuat sistematika cara berpikir kita, jika akan menjadi bounty hunter lomba foto. Jadi, yang pertama adalah target pelanggan. Jadi, seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa banyak lomba foto, baik lokal, nasional, maupun internasional. Nah, ini saya ambil beberapa, karena jumlahnya sangat banyak. Nanti saya akan sharing informasinya dapat dari mana saja, apakah dari website atau Instagram, nanti akan saya tunjukkan di akhir. Yang pertama adalah target pelanggan. Jadi, lomba foto ini kita nyasarnya kemana? Kalau internasional, ada HIPA, Hamdan Internasional foto dari Uni Emirat Arab. Ini, hadiah juara 1, itu 1,2 miliar. satu orang. Tapi, di situ ada lima kategori lainnya, yang hadiahnya masing-masing di atas 100 juta. Jadi, total bisa 500 ribu sampai 600 ribu USD. Bayangpun ya. Jadi, kalau tidak salah, tiga tahun terakhir ini ada juga orang-orang Indonesia atau fotografer Indonesia, apakah itu jurnalis atau profesional dan juga sebagian besar amatir yang sudah memenangkan atau dapat media dari HIPA. Ada beberapa teman saya, dapatnya di atas 100 juta ya. Kalau tidak salah 200 juta, ada yang 150 juta. Tahun ini, ada juga itu dari Indonesia tiga. Semuanya dapat di atas 100 juta. Sekali lagi, bayangpun, gitu kan. Kalau menang satu HIPA saja, ya, sudah luar biasa ya. Kemudian, ada juga internasional itu Agora ya. Agora ini platform untuk lembah foto dengan berbagai genre. Sekarang, bukannya foto, tapi ada video juga, ada musik. Itu hadiahnya 25 ribu US dollar ya. Itu semuanya via smartphone. Jadi, kita download aplikasinya, kita bisa masukkan ke situ. Kemudian, yang rutin per tahun lagi, semuanya itu per tahun ya. Ada Sony internasional. Itu hadiahnya 100 juta cash kamera dan trip ke Inggris, ke London. Ada beberapa teman saya dapat itu. Nah, internasional juga diselenggarakan lembah-lembah foto oleh brand kamera internasional. Ada Fuji, ada Nikon, Canon, dan lain sebagainya. Bahkan, ada juga nasional geografik. Itu juga rutin ya, mengeluarkan lembah-lembah foto apakah itu white life, ya kan, travel, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Itu ya. Ini yang hadiahnya cash ya. Uang nominal. Itu yang internasional cukup banyak. Saya share. Kemudian yang nasional, itu juga lebih banyak lagi ya. Ada Astra, Astra di akhir tahun ini sudah dibuka ya. Hadiahnya dua tahun lalu itu mobil, sekarang motor ada cukup banyak. gitu kan. Kemudian, Taman Safari juga ada, sekarang masih open. Kemudian, media masa-media masa, wartafoto itu juga sering mengadakan lomba, brand kamera, Canon, Fuji, Nikon, dan lain sebagainya. Bahkan, kementerian juga punya lomba-lomba yang hadiahnya puluhan juta. Seperti itu, teman-teman, banyak ini informasinya, dan hampir setiap bulan itu pasti ada. kemudian yang lokal juga cukup banyak, kayak dari sekarang dinas, kabupaten, kota, perusahaan-perusahaan, itu cukup banyak. Jadi, itu target pelanggan kita. Nah, semua ini memang pertarungannya di zaman sekarang tidak mudah ya. Karena yang internasional ya, global ya. Bisa saja HIPA itu fotonya di atas 50 ribu gitu kan. Seperti Sony di atas 10 ribu foto gitu kan. Jadi, pertarungannya sudah luar biasa gitu. Jadi, memang benar-benar foto yang berkualitas. Nanti akan saya jelaskan di value proposisi foto-foto seperti apa sih yang biasanya menang gitu ya. Nasional juga seperti itu. Pertarungannya juga sudah luar biasa. Bukan hanya profesional, tapi amatir gitu. Ada juga yang kategori khusus profesional, seperti jurnalis gitu ya. Ada yang memang amatir, cukup banyak amatir. Itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan atau menang setidaknya lomba foto yang ada. Jadi, kita mau menyasar nih apakah lokal, nasional, internasional. Itu bisa saja leveling atau kita jika kita punya stock, kita bisa ikut. Jangan khawatir. Intinya, ini kuncinya sebenarnya. Ini sebenarnya kalau kita masuk di nilai tambah atau very proposisi kelebihan dibanding produk lainnya. Kelebihan foto kita itu dibanding dengan nilainya itu seperti apa gitu kan. Bisa menang kriteriannya seperti apa. Nah, ada beberapa yang saya sadur juga dari pengalaman dan juga dari ekspor pakar, dari juri, teman-teman dan sebagainya dan pengalaman saya sendiri. Yang pertama itu adalah semua itu ada temanya. yang pasti kriteria pertama foto kita harus sesuai dengan tema. Misalnya tema animal, animal, wildlife gitu ya. Wildlife di hutan, kemudian tema lingkungan, tema air, tema kemiskinan, tema ekonomi, UMKM, dan sebagainya. Harus sesuai dengan tema. Itu kriteria pertama. Kriteria 0, yang nomor 0 ya, menurut saya adalah itu foto kita sendiri. Bukan foto nyolong. Gitu ya, teman-teman. Jadi, original foto kita. Foto asli. Kita memang create sendiri. Itu ya, yang kriteria pertama adalah sesuai dengan tema. Kalau tidak sesuai dengan tema, ya sudah, lewat gitu. Biasanya screeningnya itu. Apalagi kalau fotonya ribuan, puluhan, puluhan ribu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas foto harus bagus. Bagus ini banyak makinanya. Banyak persepsi ya. Tiap orang berbeda. Bagus menurut saya, belum tentu menurut si A, si B, si C, dan sebagainya. Bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut misalnya juri, penyelenggara, dan sebagainya. Tapi, bagus ini adalah bagus secara umum. Jika kita mengikuti lomba foto. Konteksnya adalah konteks lomba foto ya, teman-teman. Jadi, foto harus original, komposisinya bagus, angle-nya unik, warna juga, coloring, foto harus beda gitu kan, dibandingkan foto yang lain. Biasanya kalau fotonya banyak ya, foto tentang A, itu akan dikumpulin dulu. Foto yang sama biasanya akan di screening ya, di cut semua, diambil satu gitu. Karena juara pasti tidak banyak. Ada juara 1, 2, 3, atau mungkin harapan gitu ya. Itu teman-teman. Intinya, kualitas foto yang bagus itu yang membuat semua orang ya, bukan hanya 1, 2 orang, tapi secara umum orang akan bilang wow, gitu kan. Wah, fotonya keren, fotonya luar biasa gitu kan. Wah, beda. Itu biasanya. Dan yang ketiga, saya simplify adalah sesuai dengan selera juri atau penyelenggara. Bisa saja ini selera juri itu kita tahu ya, jurinya si A, si B, si C ini latar belakangnya seperti apa sih, dia dari jurnalis atau dari praktisi atau amatir dan lain sebagainya atau dia memang suka arsitektur, landscape, animal, dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman. Jadi, nilai tambah atau kelebihan foto dibanding dengan yang lainnya, karena ini kompetisi ya, yang paling mencolok, paling bagus, dan unik. Itu, nilai tambah. Sehingga kita bisa setidaknya masuk untuk menjadi juara. itu. Nanti saya juga di kesempatan lain akan share foto-foto saya ya, foto-foto yang juara baik nasional maupun internasional. Nah, bagaimana sih distribusi atau kita mengetahui atau mendeliver produk kita sehingga kita bisa kita punya foto, foto kita diterima, dan bisa masuk penjurian. intinya semuanya sekarang serba mudah melalui media online, Instagram, itu lebih banyak, Facebook, atau juga caranya melalui website kita upload langsung seperti Taman Safari, kita upload low-res foto dengan skala melalui website langsung, kalau nanti menang biasanya diminta verifikasi untuk nyirimkan high-res melalui email. Jadi, caranya seperti itu. sebaiknya foto yang kalian yang teman-teman bikin itu minimal dua jenis file ya, JPEG dan RAW. RAW itu bisa kalau di edit bisa lebih luas lagi, bisa lebih detil lagi, bisa lebih luas dibanding JPEG. Ya, nggak masalah sih kalau kita ingin JPEG saja. Itu, kemudian yang keempat hubungan pelanggan itu seperti apa? Kalau hubungan pelanggan saya kira ini relatif simple ya, ya kita setidaknya bisa memantau atau terus memantau info lomba foto yang ada, yang eksis atau yang terbaru. Di media sosial cukup banyak, Instagram cukup banyak. Oke, itu ya poinnya. Nah, kemudian seberdaya utama yang kita miliki apa? Ya, ini standar ya, kita harus punya kamera, peralatan mendukung, kalau tidak punya kamera ya bisa sewa, pinjam teman, gitu ya. Ada processing ya, kita punya komputer, software, editing, dan jangan lupa, continuous improvement, improvement terus-menerus ya, dari sisi skill, kita bisa baca-baca, melihat foto-foto yang bagus itu seperti apa, foto-foto pemenang sebelumnya, ya banyak, caranya mudah, dan simple sekarang, teman-teman bisa tahu itu, bagaimana mengasah mata kita ya. Kemudian kegiatan utama, untuk konteks, mengikuti rumah foto adalah, ya, kita harus create ya, create atau hunting, foto sesuai tema, salah satunya bisa ikut trip foto, trip foto spesifik ya, untuk, untuk misalnya travel, untuk apa, foto budaya, food, atau kulineri, dan sebagainya. Jadi, foto-foto yang memang di-create, kita bisa meng-create foto tadi, bukan, bukan sekedar street foto, foto, yang ada, kita capture apa adanya, ya. Tadi, sesuaikan dengan, tema lomba fotonya, tema infrastruktur, gitu kan, tema wildlife, gitu kan, tema budaya, banyak, macam-macam. Kita harus pandai-pandai, untuk hunting, atau create foto tadi. Itu, kemudian editing ya, jangan, ya, editing minor itu, penting, ada juga yang memang, editing minor, atau, tidak boleh edit, gitu ya, biasanya, nanti kalau menang, kita disuruh kirim, foto asli, gitu ya, yang belum edit. Tapi tetap, update itu perlu, menurut saya. Kemudian upload, ya, jangan lupa upload. Kalau nggak upload, ya, pasti nggak akan, apa, diterima, dan tidak akan didilai. Kemudian, baca buku ya, teman-teman. Jadi, itu hal yang penting, baca buku, melihat-lihat buku, dan lain sebagainya. Nah, di jaring, saya kira, untuk mendukung semua kegiatan tadi, apa saja, ya, yang pasti, kalau perlu model, ya, kita siapkan ya, karena tadi kita akan meng-create foto ini tadi ya. Atau asisten juga perlu, karena teman-teman saya, yang, nanti saya juga akan cerita ya, spesifik model bisnisnya teman-teman saya, dia punya model banyak, gitu ya, model itu bisa, anak, tetangga, gitu kan, dan lain sebagainya, yang selesai dengan kebutuhan tema tadi. Kemudian juga asisten. Nah, yang terpenting adalah, kita ikut komunitas, foto, macam-macam, komunitas landscape, yang umum, jendernya, street, ya kan, wildlife, burning, dan lain sebagainya. Banyak. dan sekarang itu semuanya terbuka. Ikut komunitas, baik di Instagram, WA Group, maupun Facebook, itu semua ada. Saya kira itu teman-teman. Jadi kita perbanyak juga, silaturahim, teman dapat info, oh, ada info lumbah foto ini, gitu kan, ada lumbah video, dan lain sebagainya. Itu, kemudian struktur biaya, yang pasti ya, investasi, beli kamera, atau, sewa, gitu ya, biaya operasional, ya itu pasti ya, kita create foto, transport, dan lain sebagainya. Itu, dan yang berikutnya, yang ke sembilan, ini, ujungnya adalah, income, atau pendapatan. Jadi, jika kita bisa memenuhi semua tadi, semua kriteria lumbah foto, untuk ikutin lumbah foto internasional, misalnya HIPAA, gitu ya, ya kalau menang, ya ini, pendapatannya dari juara lumbah foto, itu indikator yang mudah. Juara lumbah, pasti dapatnya dia, in cash, atau, cash, uang, tunai, atau in-kind, barang, trip, dan lain sebagainya. Itu, teman-teman. Kemudian yang lainnya, benefit yang lainnya, pasti ada exposure. Portofoli kita menambah. Bisa jadi, dengan exposure kita, dalam banyak menang lumbah foto, juga, mendapatkan projek-projek kecil lainnya, atau projek-projek yang, ya, cukup produktif ya, disuruh motret, gitu kan, dan lain sebagainya, atau ada projek-projek foto. itu, itu, model bisnis, atau sistematika, apa, dalam, dalam, menjalankan, profesi, amatir, untuk menjadi, atau, menjadi bounty hunter, ya, lumbah foto, jadi, plus microstock. Jadi, dengan ini, kita bisa melihat, atau mengukur nih, kemampuan kita, dari tahun ke tahun, seperti apa sih, ya, kuncinya adalah konsisten, konsisten, adalah kunci. Jadi, itu, cukup menarik, dan, saya kira, ini bisa jadi, jadi insight, buat teman-teman, dan juga saya pribadi, terus mengupdate, segala sesuatunya. Tidak, hanya, puas dengan yang sekarang. Itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, yang saya maksud, HIPAA, ya, lomba foto, terbesar, di dunia, hadiahnya terbesar, di dunia, HIPAA, HIPAA.ie, ya, Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktum, International Photography Award, ini setiap tahun ada, ya, cek ya, season sekarang, itu, Nature, 21, sampai, 22, ya, sebelumnya, Humanity Water, mau lihat nih, hadiahnya, berapa, tadi saya bilang, 1,2 miliar ya, untuk hadiah pertama, miniature ya, price money, kalian bisa, cek, ini gratis, semuanya, gratis, nih, grand price, 120 ribu, USD, ini dia, sekitar 1,6 miliar ya, kalau kali 14 ribu, 1,5 lebih ya, wah, itu guys, 120 ribu, USD, nih, tahun ini, saya gak tau yang menang, mana ya, sepertinya dari Amerika Latin, 2 tahun yang lalu, dari Australia, gitu ya, nah, hadiah, per kategori ini, nature, 20 ribu, piro, hampir 300 ya, 280 juta, nih, ada nomor 5 saja, 6 ribu, ya, portfolio, 25 ribu, nih, storytelling, general, 15 ribu, color, ya, portrait, 15 ribu, special award, nah, itu, jadi, menarik ya, teman-teman ya, jadi, saya kira, ini bisa membuat, atau menyemangati teman-teman, bukan hanya, kita upload foto di shutterstock, tapi, kita punya punya stock, kita bisa ikutkan juga, lomba foto, mudah-mudahan bisa menang, saya kira itu, dan jangan lupa, ini, instagram saya, bastian underscore as, bisa di, follow, kemudian juga, youtube saya, bastian as, ya, bisa di follow, kalau mau terakhir, tahu, satu stock saya, ini, per tanggal 23, baru ada, 53, US dollar, receh, dari, 4137, portfolio, tapi, hanya 20% saja, foto-foto saya baru, jadi, sebenarnya, jumlah portfolio yang banyak, khusus, foto saya, gak menjamin, laku banyak, soalnya, foto-foto, lama, dan tidak sesuai dengan tema, saya kira itu, teman-teman, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, dan, menjadi inspirasi kita, untuk terus produktif, menjadi, micro stalker, plus, bounty hunter, lomba foto, nanti saya akan share juga, bagaimana, model bisnisnya, teman-teman saya, yang memang berhasil, di, menjadi, bounty hunter, yang produktif, yang jagoan, terima kasih, mudah-mudahan, bermanfaat, dan jangan lupa, subscribe, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.